Sosok Jenderal ini bikin Baradae ungkap skenario palsu Ferdi Sambo terkait penembakan Brigadir J. Setelah bungkam, Barada Richard Elizer atau Baradae mau membuka tabir terkait kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua atau Brigadir J. Salah satunya yang cukup mengejutkan adalah Irjen Ferdi Sambo turut menembak Brigadir J sebanyak dua kali. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan ada dugaan Irjen Ferdi Sambo turut menembak Brigadir Noprian Sahyosua Huta Barat alias Brigadir J saat insiden berdarah di rumah dinas kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan. Ini diungkap Barada Richard Elizer alias Baradae saat diperiksa Komnas HAM. Namun dibalik itu semua, seorang Jenderal Bintang III ternyata ikut berperan membuat Baradae buka suara. Terungkap Komjen Ahmad Doviri jadi sosok berjasa yang berhasil membuat Baradae mengungkap skenario palsu Ferdi Sambo atas penembakan Brigadir J. Ahmad Doviri saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabaintel Kampolri. Ia masuk salah satu anggota tim khusus yang dibentuk Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam menangani kasus tersebut. Dalam tim khusus tersebut, terdapat empat perwira tinggi lainnya yang turut mengusut tuntas kasus penembakan sesama anggota polisi yang menggemparkan publik. Tidak hanya itu, Badan Intelijen Keamanan Polri atau Baintel Kampolri yang dipimpin Ahmad Doviri turut berjasa dalam pengungkapan CCTV di kasus pembunuhan Brigadir J. Oleh Ferdi Sambo. Sebelumnya, video CCTV yang ada di tempat kejadian perkara TKP, pembunuhan disebut hilang bahkan rusak tersambar petir. Namun ternyata CCTV tersebut ada dan masih dalam kondisi bagus. Keterlibatan Baintel Kampolri dalam penemuan adanya perusahaan CCTV dalam kasus Ferdi Sambo itu diapresiasi oleh Irwasu, Komjen Agung Budi Marioto. Saat merilis penetapan Ferdi Sambo sebagai dalam pembunuhan Brigadir J pada selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, Irwasu mengungkap peran penting Baintel Kampolri dalam pengusutan kasus ini. Agung mengungkapkan bagaimana Baintel Kampolri bergerak hingga akhirnya Tinsus Kampolri bisa menetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuh. Terima kasih telah menonton! Berita-berita terupdate lainnya ya!